Hai semua jumpa lagi di channel Tresno Mangan di video kali ini dapur Tresno membuat kue kue tiyo goreng yang sangat sederhana mudah sekali ya untuk cara pembuatannya dan jangan lupa simak videonya biar tidak salah dalam mengolahnya ya untuk bahan pertama yaitu bumbu untuk kue tiyo nya yaitu kemirip lada serta bawang merah bawang putih ini diulek hingga halus setelah itu aku tambahkan dengan bakso sosis udang lalu ikan yang sudah saya cincang-cincang ini untuk menambahkan kue tiyo gorengnya ya untuk sayurannya aku mau pakai toge serta sawi sawi yang besar ya untuk kue tiyo nya sendiri ini sesuai dengan selera masing-masing aku pakai merek ini ya untuk membuatnya yaitu saya terlebih dahulu untuk memasak udang serta ikannya terlebih dahulu supaya nantinya tidak amis ini aku menggoreng seperti ini sampai dia benar-benar matang setelah matang seperti ini ini sisihkan terlebih dahulu lalu aku mau menambahkan telur dengan telurnya itu diora ari seperti ini ya lalu kue tiyo nya direbus dengan air secukupnya lalu kalau sudah kue tiyo nya sudah empuk baru disisihkan untuk cara pembuatannya yaitu tumis semua bumbu-bumbu yang sudah halus tadi setelah ditumis masukkan sayur aduk hingga sayurnya itu melayu dan tambahkan udang sosis dan telur tadi ke dalam sayurannya aduk hingga merata setelah merata masukkan kue tiyo nya yang sudah empuk tadi lalu tambahkan dengan kecap manis secukupnya setelah itu tambahkan dengan sauri secukupnya lalu aduk hingga merata seperti ini dan cicipin rasanya udah pas atau belum kalau belum bisa ditambahkan dengan penyedap rasa jika suka lalu tambahkan dengan garam dan sedikit gula kalau sudah pas rasanya bisa disajikan terima kasih yang sudah menonton channel Tresno Mangan jangan lupa like subscribe dan komennya aktifkan notifikasi lonceng biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dapur Tresno selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati